What is this? You cannot escape the truth. No, stop it! No! You can do anything. You have to simply assume responsibility. I've recreated Jigsaw's game with criminals from your failed case. Heyo guys, penonton setiap crush movie. Kita kembali lagi nih. Yang mestinya bakal siap sedia menemani waktu gebut kalian nih. Dengan sajian review film-film rekomendasi nih. Kayaknya kali ini mungkin bakal sedikit tubuh gemeter nih. Dan merinding. Karena film yang akan kita review sekarang adalah tentang game di kehidupan nyata dengan genre psikopat guys. Waduh, sebelum kita ulas filmnya yuk 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 yuk. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe guys. Karena itu bakal membuat kita semakin semangat mereview film-film lainnya. Dan film kali ini berjudul Jigsaw. Film ini merupakan film dengan genre horror misteri. Yang bakalan bikin kalian bertanya-tanya selama filmnya berlangsung guys. Film ini mendapatkan rating 5,7 versi IMDB. Film ini menceritakan tentang korban tewas berjatuhan di Sentario Kota. Masing-masing dengan cara yang unik dan mengenaskan. Setelah penyelidikan berjalan, bukti menunjuk pada satu orang tersangka. John Kramer. Seorang pria yang dikenal dengan julukan Jigsaw. Yang sudah meninggal selama 10 tahun. Penasaran dengan kelanjutan film yang satu ini? Gimana? Yuk kita langsung aja cus ke filmnya aja guys. Dan inilah film Jigsaw. Awal scene ini kita diperlihatkan di sebuah jalanan. Yang sedikit sepi, terdapat segerombolan polisi. Yang sedang menjebak salah satu mobil yang terduga itu adalah penjahat yang mereka cari. Mobil itu pun menabrak karena dihadang oleh polisi. Dan penjahatnya terus kabur ke atas loteng. Di atas loteng pria ini terjebak dan dia memegang pistol juga. Anehnya pria ini bilang waktunya sudah hampir habis. Dan jika mereka semua tidak berkumpul, maka akan ada 5 orang yang akan meningsoi guys. Karena pria ini tidak mau menuruti polisi, akhirnya dia pun ditembak dan meningsoi di tempat. Setelah kematiannya ternyata sebuah permainan baru dimulai. Terdapat 5 orang yang kepalanya diberi helm besi dan terkunci. Mereka semua tidak saling kenal. Dan saat mereka sadar, mereka kaget karena mereka terjebak. Tiba-tiba ada suara yang bilang kalau permainan sudah dimulai dan mereka harus melanjutkan permainan. Dibetahukan kalau mereka harus mengakui kesalahannya yang pernah mereka lakukan. Kalau tidak, mereka akan tertarik ke geraji besi yang sedang berputar. Semuanya panik, tapi ada salah satu dari mereka yang tidak sadar. Sampai akhirnya seorang perempuan ini sadar atas permainannya. Mereka harus melukai dirinya sendiri agar helmnya bisa terbuka. Semuapun akhirnya berusaha melukai dirinya agar helmnya bisa terbuka dan mereka bisa selamat. Empat orang selamat dari gergaji besi itu setelah dia melukai dirinya sendiri. Tapi salah satu dari mereka tidak selamat karena dia tidak sadar. Di rumah sakit terdapat pria yang sedang dirawat dan tidak sadarkan diri. Dan dipantau oleh dua polisi. Empat orang tadi yang selamat ini bernama Anna, Conley, Mark, dan Logan. Saat seseorang sedang jogging, tiba-tiba orang-orang berkumpul dan melihat ada seorang mayat yang bunuh diri di tengah kota. Mayat ini dibawa ke rumah sakit dan diperiksa oleh dua dokter, yaitu Rian dan Elanor. Saat mereka meriksa mayat yang mengenaskan itu, ternyata dia menemukan sebuah lagu berbentuk pasal pada mayat itu. Dan ditemukan sebuah flashdisk. Flashdisk ini berisi rekaman yang isinya empat orang yang masih selamat. Mereka ini bertanya-tanya dan dua polisi itu pun juga mencari motif tentang pembunuh ini. Tiba-tiba, seorang boneka mengerikan menghampiri empat orang yang tadinya selamat itu. Mereka sama sekali tidak tahu apa maksudnya ini. Tapi, tiba-tiba rantai yang ada di leher mereka tertarik ke mesin gergaji. Semuanya semakin panik dan mulai mengakui tentang kesalahan yang dia buat. Sampai akhirnya salah satu dari mereka mengambil sebuah rekaman yang ada di boneka mengerikan itu. Dan untungnya mereka pun berhasil selamat. Belum selesai di situ, tiba-tiba ada tiga suntikan yang ada di depan mereka. Dan rekaman itu memberitahu kalau salah satu dari mereka harus ada yang memilih suntikan itu. Agar mereka semua bisa selamat. Tapi, kalau dia gagal maka semuanya juga tidak akan selamat. Dan kasus yang dipilih adalah perampokan seorang ibu. Ibu yang dilakukan oleh Carly. Mau tidak mau, Carly harus memilih tiga dari suntikan itu yang berisi sebuah kode. Walaupun dia tahu harus memakai yang mana. Tapi dia memilih tidak mau melakukannya. Dan memilih mereka semua meningsoi. Tapi, ada salah satu dari mereka yang berusaha menyuntikkan kepada Carly. Dan mereka pun bebas. Tapi, ternyata tiga-tiganya disuntikkan semua ke Carly. Carly pun mengalami pendarahan berat. Sampai akhirnya dia juga meningsoi. Karena cairan itu. Di rumah sakit, polisi terus mencari tahu tentang mayat itu. Dan ternyata, di dalam kuku mayat itu terdapat darah. Kini, sudah sisa bertiga. Yaitu, Ana, Mitch, dan Logan. Mereka berhasil membuka pintu. Tapi, lagi-lagi mereka terjebak lagi nih guys. Mereka sadar kalau mereka ada di pinggir kota. Sambil meratapi nasibnya, mereka menunggu. Dan menceritakan kisah-kisah masa lalu mereka. Yang ternyata mereka semua pernah melakukan kejahatan. Logan yang sudah tidak sabar. Dan kesan ini langsung membuka pintu yang ada tulisannya. Jangan dibuka. Tapi, dia memaksa. Dan kakinya terprosok masuk ke dalam. Dan kakinya juga terjepit. Ana dan Mitch berusaha membebaskan Logan. Tapi, dia menemukan sebuah rekaman. Yang isinya adalah petunjuk. Agar mereka bisa selamat. Mitch langsung mengambil rekaman itu. Tapi, Logan kakinya akan terus terjepit. Sampai akhirnya, isi rekaman itu memberitahu. Kalau tidak ada jalan pintas pada permainan ini. Di rumah sakit, para dokter ini terus meneliti. Sampai akhirnya, korban selanjutnya ditemukan. Yaitu Carley. Yang tubuhnya juga ada logo puzzle. Polisi ini makin bingung. Kenapa selalu ditemukan logo ini. Yang sepertinya petunjuk dari pembunuh itu. Sebuah pintu terbuka. Ana dan Mitch masuk. Dan mereka melihat apakah ada jalan keluar dari sini. Tapi sayangnya, mereka terjebak di dalam. Di sana mereka diperintahkan untuk menarik tuas yang ada di bawah kaki Logan. Butiran gandum berjatuhan dan akan mengubur mereka hidup-hidup. Dengan kesakitan dan berusaha, Logan akhirnya berhasil menarik tuasnya. Walaupun akhirnya kakinya terputus guys. Wah. Tapi mereka bertiga akhirnya selamat. Dan masuk ke ruangan selanjutnya. Polisi meneliti dan mewawancarai dokter tentang misteri ini. Mereka menanyakan keberadaan mereka saat mayat itu ditemukan. Dan kedua polisi ini seperti curiga kepada Eleanor. Yaitu asisten dokter. Salah satu polisi menghampiri Eleanor di cafe. Dengan tujuan mewawancarai dirinya secara internal. Sampai akhirnya Eleanor mengajak polisi ini ke studio miliknya. Tapi untungnya ada polisi lain yang mengikuti mereka berdua. Eleanor dan salah satu polisi ini mulai masuk. Dan ternyata ruangan itu adalah tempat pembantayan dan game jigsaw. Katanya ini adalah hobi Eleanor. Mengoleksi barang seperti itu. Ana, Mesh, dan Logan mulai bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba mobil di sana hidup. Dan ternyata di dalam mobil itu ada rekaman lagi untuk misi selanjutnya. Tapi Mesh tiba-tiba tertarik oleh tali dan membuatnya tergantung. Di sini, Mesh diingatkan masa lalunya pernah menjual sepeda motor kepada anak remaja. Tapi dia menjual sepeda yang remnya blong. Sampai akhirnya anak itu kecelakaan dan tewas. Mesh tergantung dan dimasukkan ke dalam lubang berputar. Lubangnya bisa berhenti jika Mesh berhasil mengambil rem yang ada di dalamnya. Mustahil untuk mengambilnya dan dia juga tidak bisa apa-apa. Akhirnya, Mesh tersayat tubuhnya dan tewas hingga hancur gas. Seorang pasien tiba-tiba menghilang karena diculik. Ternyata saat mayat tersangka pembunuhan ini dibongkar, dirinya tidak ada di dalam dan diganti seorang pria yang hilang di rumah sakit. Semua polisi mulai menyelidiki studio Eleanor dan mencari John Kramer berada. Tapi mereka menemukan mayat Mesh dengan pesan yaitu tersisa dua orang. Polisi ini mulai berdebat dan curiga satu sama lain. Seorang polisi pulang dan tiba-tiba ada Eleanor di rumahnya. Eleanor bilang dia tahu di mana tempat permainan ini berlangsung. Eleanor mengajaknya untuk menyelamatkan orang-orang sendiri tanpa bantuan polisi. Mereka pun pergi tapi tidak lupa diikuti juga sama polisi lainnya. Anna berhasil membobol dinding dan berusaha keluar. Tapi baru saja keluar dia langsung dipukul oleh seseorang. Kini tersisa Anna dan Logan. Mereka berdua diikat oleh seseorang yang ternyata orang ini adalah John Mekker yang masih hidup. Padahal John Mekker sudah mati 10 tahun yang lalu. John Mekker ini ternyata pembuat permainan ini. Dia melakukan ini untuk balas dendam terhadap kejahatan-kejahatan yang pemain-pemainnya ini lakukan selama ini. Logan diingatkan kalau dulu dia yang menyebabkan dua temannya tewas dan membohongi polisi. Anna diingatkan kalau dia menuduh suaminya membunuh anaknya. Padahal dia sendiri yang membunuh anaknya. Eleanor dan polisi ini tiba di tempat permainan itu. Mereka masuk secara perlahan dan benar ada banyak darah di sana. John Kraman akhirnya menaruh kunci itu di dalam pistol. Hanya ada satu kunci dan mereka harus berebut dan mengambil kuncinya dengan cara menembakkan kelawannya. Tanpa pikir panjang Anna langsung mengambil pistol itu dan dengan yakin dia akan selamat. Tapi takutnya setelah ditembak pistolnya terbalik dan justru membunuh Anna. Saat Logan melihat isi pistolnya ternyata ada dua kunci yang seharusnya mereka berdua bisa bebas. Logan menangis dan hanya terdiam. Polisi lain tadi yang mengikuti Eleanor tiba-tiba disuntikkan sesuatu oleh seseorang. Dia tersadar dengan dokter pria yang lehernya dipakaikan besi laser. Loh kok bisa? Ada dokter pria ya di sana. Mereka kebingungan dan mereka diminta untuk jujur. Agar bisa terlepas dari besi laser itu. Pertama giliran dokter yang dipaksa mengaku. Dia jujur kalau dialah yang menukar DNA John Maker. Tapi mereka itu tidak cukup akhirnya dia terbunuh. Kini giliran polisi itu. Lasernya hidup dan polisi ini mulai mengakui semua kejahatannya. Kalau dia adalah seorang pembunuh, pemerkosa, dan pengadu domba. Ia akhirnya bebas dari laser. Tapi dokter yang tadi tewas ternyata masih hidup guys. Dia merekam kejujuran polisi ini. Dan dia juga otak dari permainan ini. Karena dialah orang yang pertama tewas karena tidak sadar. Dan John Kramer menolongnya karena tidak mau dia terbunuh karena kecerobohannya. Sebagai gantinya dia membantu permainan John Kramer. Dia juga yang mengubah darah dan DNA mayat hingga membuat tersangkannya adalah orang yang sudah mati guys. Lasernya di polisi ini hidup lagi dan kini benar-benar membunuh polisi ini. Ternyata permainan ini dibuat oleh dokter bernama John Kramer. Yang menciptakan untuk pembalasan dendam orang-orang yang sudah mereka jahati guys. Gimana? Filmnya bikin Dug 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 Ser kan? Oke. Sampai disini dulu review film kali ini. Jika kalian suka dengan film ini, tolong klik tombol subscribe di bawah. Dan hidupin lonceng notifikasinya guys. Supaya Crash Movie semakin berkembang. Oke. Sampai bertemu di film-film selanjutnya guys. See you. You cannot escape the truth. Stop it! Stop!